Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota pastikan proses hukum ibu bunuh anak tetap berlanjut, kini tersangka telah dilalukan penahanan. Kasatreskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan dari hasil pemeriksaan psikologi forensik kondisi jiwa SNF 26 tahun kini stabil. Kondisi tersangka sudah stabil makanya sekarang kami disuruh jemput, ucap AKBP Muhammad Firdaus, Rabu, 8 Mei 2024. Awalnya pasca SNF diamankan usai menikam dada anaknya as 6 tahun pada 7 Maret 2024 lalu, kepolisian langsung menangkapnya. Dua hari kemudian, penyidik menetapkan SNF sebagai tersangka. Kondisi ibu yang saat itu tidak stabil diketahui hidap depresi hingga mengidap skizofrenia. Tersangka, dikatakan Firdaus saat ditahan sempat membenturkan kepalanya di dalam sel tahanan. Hal ini buat penyidik membawanya ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari kejadian tersebut, karena membahayakan diri sendiri sehingga dibantarkan penahanannya, lalu dirawat ke rumah sakit Polri, bebernya. Kurang lebih selama satu bulan tersangka menjalani perawatan dan penanganan psikolog forensik, kondisi jiwa SNF pun bersangsur stabil. Dari penilaian dokter dan hasil uji lab forensik SNF pun kemudian kembali dijemput penyidik untuk dilakukan penahanan. Dari dasar itu penyidik melakukan penjemputan terhadap tersangka dan membawa kembali ke Polres, dan melanjutkan penahanan kembali dan sampai saat ini masih ditahan, tutupnya. Diketahui SNF yang merupakan ibu tega menikam dada anaknya as enam tahun saat sedang tidur pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di perumahan Burgundi Blokera 9 Sumarekon Bekasi, Harapan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Terima kasih telah menonton!